Video viral menunjukkan Menteri Sosial Teri Risma hari ini mencuci mobil dinas yang pajaknya mati. Menanggapi video tersebut, Kementerian Sosial dan Anggota Komisi 8 DPR RI buka suara. Kabirah Humas Kemensos Romal Uli Jaya Sinaga mengatakan aksi tersebut bukan dibuat-buat. Fasaunya memang menjadi sifat Risma melakukan hal-hal kecil di kantor. Bahkan Risma kerap menyiram tanaman dan beberapa aktivitas lainnya sebelum bekerja. Hal itu dilakukan dengan maksud ingin memberi teladan dan contoh bagi para pegawai. Romal pun mengakui mobil hitam yang dicuci oleh Risma tersebut mati pajak karena proses peralihan. Sementara Anggota Komisi 8 DPR RI Lukman Hakim juga mengomentari video viral tersebut. Ia mengatakan publik harus melihat sisi positif dari tindakan yang dilakukan oleh Risma. Bahkan Lukman menilai tindakan Risma menjadi penanda penting adanya reformasi birokrasi. Sehingga pihaknya menilai tindakan Risma bukan sesuatu yang kurang pantas. Diketahui sebelumnya viral video Risma mencuci mobil dinas. Aksi tersebut tersorot karena pajak mobil tersebut mati. Nampak Risma menggunakan baju putih dan celana hitam. Kemudian video tersebut memperlihatkan Risma mencuci mobil menggunakan selang dengan sepatu put berwarna merah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!